Informasi lainnya, saudara luas tutupan hutan di Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar 5,49 persen sejak tahun 2000 hingga 2019 lalu, atau sekitar 219 ribu hektare dari 4 juta hektare tutupan hutan Aceh. Hal ini dikarenakan terus meningkatnya luas perkebunan kelapa sawit, tambang hingga pertambakan di Provinsi Aceh. Data MAP Biomas Indonesia merincikan peningkatan luas hutan tanaman mencapai 12 ribu hektare. Perkebunan kelapa sawit sebesar 330 ribu hektare, tambang 300 hektare, dan tambak sebesar 7,4 ribu hektare. Tim leader MAP Biomas Indonesia Timur Manurung menyebutkan tidak hanya Aceh. Pemanfaatan lahan di wilayah Sumatera pun relatif tinggi, pada sektor perkebunan sawit, tambang dan juga tambak. Data MAP Biomas ini nantinya juga menjadi masukan bagi otoritas di daerah, serta dapat menjadi pedoman dalam merencanakan pembangunan yang lebih pijak ke depannya. Ya, kalau dari datanya kan kelihatan sekali bahwa pemanfaatan untuk sawit, tambang, tambak itu relatif tinggi gitu ya. Dan yang kami bayangkan atau yang kami impikan dengan MAP Biomas adalah itu menjadi masukan yang dipakai oleh otoritas untuk melakukan atau merencanakan pembangunan secara lebih bijak gitu ya. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mempertahankan luas tutupan hutan sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, serta memenuhi target yang telah ditetapkan untuk mengatasi perubahan iklim global. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Luas Tutupan Tuhutan Indonesia tahun 2021 mencapai 95,6 juta hektare atau sekitar 51 persen dari luas daratan. Jumlah ini membuat Indonesia menjadi negara penting dalam mengatasi perubahan iklim.